Setelur aksi poro pelaku penyerangan karung guna no senjata tajam ning dalang cinderaya kasil di cekl tim Jatan Ras Polresta Besmarang Soko rekaman video CCTV sing viral ning media sosial Sejumlah pelaku sing guna no celurit Ugo podo melayung gudak korban ngantim lebun ning gang dalang Salah suci pelaku Ugo sempet nyamber tiang gendero parpol Sing digunak no kang gunyirang korban Beruntung soko aksi penyerangan iku korban sing jenengi rian iso nyelamat na awak ning jeru omah Kabih pelaku sing gagal nyerang ngelampias na iku karung rusak motor korban sing ditinggal ning ujung gang Polisi sing laku no pelacaan iso ngeringkos kabih pelaku diantara ne loro pelaku sing di ceket lan arep melayu ning luar kota Operasi penangkapan pelaku dilanjut noning sejumlah lokasi persembunyian termasuk pencarian sejumlah senjata tajam sing digunak no karo pelaku Soko wulasan pelaku 10 pelaku sing diamano terdiri soko songo bocah nom noman lan siji wong medok Terungkap aksi penyerangan dipicu kecemburuan salah siji pelaku Amergo Pacar Renjalin hubungan karo bocah nom sing jenengi Arya Dimas Konconerian Dia ini mau dihancang waktu di tempat parkir atau di jalan mau di Masih pulang dihancang itu nantang Dari hasil penyelidikan dari peristiwa ini kemudian dapat di Kasusnya terjadi dan dilakukan oleh 13 orang 10 orang diantaranya sudah diamankan dan ditangkap saat ini dalam proses penahanan penyidik Yang pertama Astabudistya Adiba Umur 17 tahun ke bawah Kemudian Ibnu Muhammad Fadila Kemudian Pak ujelasin apa sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman tadi Pertama itu kan Arya Dimas itu Pak Goda pacarku itu loh Pak Goda pacarku Saya dikasih tahu sama saudara Roland Pertama saya tidak manfaat, tidak goblis Waktu tidak goblis Ternyata pacarku itu malah menghubungi Arya Dimas Dan Arya Dimas menegur Roland Terus Roland dihancam Akhirnya saya Ngajak teman itu buat Menyerah Arya Dimas itu Ancapnya bagaimana Mas? Ngancamnya dengan notif Kalau ketemu di jalan atau di tempat parkir Saudara Roland ini kan kerja parkir Soko perbuatan NKP pelaku dijerat Pasal Satus Pitung Puluh KUH Pidana Lalu ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara Heri Riana, Simpang 5TV